Nathalie Holzer mendadak bikin heboh dengan kabar pernikahannya, pasalnya Nathalie Holzer sempat diduga telah putus dengan faris utama. Namun kini, Nathalie Holzer justru mendadak sebar undangan pernikahan, malahan terbaru Nathalie pamer undangan pernikahan di Instagram. Namun, belum diketahui siapa sosok calon suami Nathalie, nama calon pengantin pria, tanggal pernikahan, hingga tempat acara dia sensor. Tak tanggung-tanggung, di acara ulang tahun Nathalie Holzer pun, faris utama sampai memberikan hadiah berupa cincin. Tak cukup sampai di situ, beredar pula video saat faris utama berlutut di hadapan Nathalie, faris seolah sedang melamar mantan istri Sule tersebut. Tak heran jika kemudian banyak yang beranggapan bahwa Nathalie Holzer sudah dilamar faris dan akan segera melangkah ke pelaminan di tahun baru nanti. Kendati demikian, Nathalie Holzer mengaku bahwa baik dirinya maupun faris, sudah serius dalam menjalin hubungan, namun Nathalie Holzer hanya berserah kepada sang pencipta perihal jodoh. Terima kasih telah menonton!